Bentar ya, sambil menunggu Us Fitri Siap Us Siap Us Usi Ciri ke kamar mandi Us Ya boleh Tidak ada fotonya Emang di situ Aku sudah Aku sudah di situ Tidak ada fotonya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini semuanya sudah hadir belum ya? Udah Tumos Tumos Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Sehat U Alhamdulillah Ini adalah sempat Semua ya? Ya U Ya U Sebelum pelajaran dimulai Tau ini Ustazah siapa? Ustazah Fitri Ustazah Fitri Ustazah Fitri Ustazah Fitri disini nanti Untuk di kelas 4 Akan Belajar bersama anak-anak pada mata pelajaran matematika Nah sebelum kita ke matematika Ustazah mau tanya nih Kalian suka enggak dengan pelajaran matematika? Suka Ada yang suka ada yang enggak Terus kalau yang enggak suka kenapa itu? Yang enggak suka? Enggak Jadi kan ada ya itu ya Mungkin ada salah satu atau dua dari kalian Ah enggak suka us Matematika itu susah Matematika itu sulit Matematika itu enggak menyenangkan Padahal matematika itu mudah ya Matematika itu mudah Menyenangkan Terus ilmu pasti Dan jawabannya juga Pasti itu Enggak kan mungkin yang lainnya gitu Ya ini Sebelumnya Anak di rumah Gimana ya ini ya Di rumah Di rumah kan Nah Karena baru ke PKM Jadi harus di rumah ya Harus Apa itu Dibatasi untuk keluar rumahnya Jangan piknik-piknik dulu Jangan pergi-pergi dulu ya Karena berbahaya Masih Virusnya luar biasa ya Di kelas empat Nanti Masih ingat enggak Kemarin Usada kasihkan Masa masuk ke dalam Sumpah Caranya Sumpah lain-lain Matapelajaran Aku saja Coba Mas Zidan Apa Mas Zidan Nanti di kelas empat Kita akan belajar Tentang apa aja ya Matematika ya Atau tinggal Tentukan satu Sama Rumah Itu Rumah Mas Mas Zidan Sampai belajar Bagus Setelah kecahan Apa Mbak Adina Zahrani Pecahan Pecahan Ya pecahan tadi Sudah disebutkan Mas Zidan Berapa Us Perkalihan 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 Ya Pasti Perkalihan Pak Maus Apa yang satunya Pak Tyler Ada yang kamu tahu Almira Almira Aira Macam-macam pecahan Faktor dan Kelipatan bilangan Ya itu sudah Terus yang satunya Pak KPK SPB Kelipatan bilangan Terus apa lagi Pengukuran panjang dan berat Ya tentang pengukuran panjang dan berat Nah tapi yang pertama Nanti kita akan belajar tentang pecahan Coba sebelum sudah menuju pelajaran itu Sudah mau tanya sama anak-anak Kalian tahu enggak pecahan itu apa Pecahan itu kayak apa deh contohnya Pasti di rumah kalian kan sering ketemu Permasalahan tentang pecahan Nah pecahan itu apa itu Contohnya aja Yang bisa usah takut nilai Contohnya Contohnya Misalnya nih Misalnya Siapa ini Mbak Aisyah Nabila Syifa Mbak Syifa ya Mbak Syifa punya Kue di rumah Misalnya Nah kue itu kemudian dibagi sama Mas Uno Nah itu nanti jadi pecahan enggak itu Ya Uy Nah Misalnya itu Kue Kue utuh ya Kue utuh ya Kue utuh ya Dibagi-bagi dua Buat kakak satu Buat kalian satu Kan berubah menjadi pecahan Karena disubagi menjadi dua Ya Ada yang lain mungkin selain kue apa Terus apa lagi Dua 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 Masih banyak lagi ya Dulu waktu ustadah masih kecil tuh ya Waktunya sih kecil Banyak itu telur Telur dadar Telur itu ya Telur satu butir itu Kemudian didadar Karena ustadahku memiliki empat saudara ya Sama ustadah Terus ada ayah Ada ibu Jadi enam Kemudian telur satu tadi Didadar Dibagi menjadi Enam Nah Sarapan gitu ya Pakai telur satu Dibagi enam Jadi bagiannya jadi berapa ya Satu per berapa ya Per enam Per enam Dibagi menjadi enam bagi ya Nah itu Sedikit perkenalan menang pecahan ya Anak-anak ya Ya Nah disini Ustazah Ijin share screen ya Ini Ustazah melihatkan Tidak bisa share screen ya Ini lihat ya anak-anak ya Kita akan belajar tentang pecahan Sudah melihat Sudah melihat Ada ditulis Tidak us Tidak us Tidak usah Tidak usah Tidak usah Anak-anak kan sudah punya buku Sambil melihat Di buku tulis Di buku tulis Di buku LKS ya Halaman lima Nah anak-anak sambil buka Buku halaman lima Tidak usah Tidak usah Tidak usah Sudah ya Nah kita akan Apa itu Belajar tempat Pecahan ini Oh salaman berapa Os Salaman lima Paling Tidak usah Seorang tokoh bernama Kinedi ya Yaitu pecahan itu apa Pecahan itu sebagai bagian yang berkurang sama dari yang utuh ya Bahwa ada satu telur di bagian 6 Ada satu kue di bagian 2 Dan lain sebagainya Dan pecahan itu sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang penunggotaan sama lainnya Atau juga menyatakan pembagian Ini mungkin tidak terlalu bagi ya Oke lanjutlah Tadi ini usah dah tanya Kenapa usah percayaan Tadi Ini yang rasin Oke Tadi usah dah tanya ya Ini ada apa kabar-abar anak-anak Apa kabar-abar anak-anak Apa kabar-abar anak-anak Apal-abar anak-anak Suka apal-abar 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 Empat ya Oke Nah jadi ada dua ada yang empat Satu buah bisa dibagi dua Empat Bisa dibagi empat Maka ini disebut dengan pecahan Atau contoh dari benda konkret yang menjadi pecahan Nah kalau yang pertama ini nak Boba ini menjadi pecahan berapa perberapa Ada yang tahu Apal-abar Satu buah Satu buah Satu buah Sekarang usah dah mau tanya Angka satu disitu berasal dari mana Apal-abar Satu buah Apal-abar 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 Satu buah Apal-abar Asal dari mana Potongannya 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 Atau jumlah potongannya Disitu Terutertai Ditua Jadi Satu Ter Dua Sampai Jumlah Po-tongan Poh-tongan Oke Lanjut ke gambar berikutnya Di sini tadi Menjadi Menjadi Bata Potongan Par Par kalau jadi empat seperti ini misalkan Mas Azam dapat satu mas Azam Azam D mas mas Azam dapat satu potongan apel ini mas Azam dapat bagian berapa satu perberapa satu per empat satu per empat empatnya berasal dari mana Mas Azam empat satu apa yang berarti empat jumlah potongan jadi banyaknya jumlah potongan jadi ada empat terus lanjut ceritanya ini ada berapa umat umat yuk tomat us us kita masuk tomat enak Kalau dicus enak loh Yang gambar pertama Yang pertama ini Ada berapa bagian? Dua Gambar berikutnya Ada berapa bagian potongan? 6 Ada berapa bagian potongan? 6 Nah ini ya telur ya Telurnya ini telur Telurnya direbus Nah di telur ini ada berapa bagian ya? 2 Bagaimana? Kita dapatkan bagian 1 per 2 1 per 2 Atau setengah Kalau dijadikan desimal berarti Kal koma lima Oke Selain tadi ada apel Ada Apa tadi? Tomat Telur Nah ini ada lagi ya Ada warnanya hijau Utuh berarti dia hanya Sat Atau setengah Ini berarti berapa? Dua Nah ini Dua 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 Terus Yang ini Loren Enam Yang pink Berapa ini? Dua 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 halaman berapa halaman berapa halaman 5 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 nah situ ada kota satu kota ini ya nah kemudian kalau belum punya bukunya gimana kalau belum dapet bukunya bisa lihat kita lihat disini sadah aku masih di Palembang jadi belum ambil buku ya masih murid di Palembang ya oke gak apa-apa dilihat disini ya kita lihat berapa bagian ya nak ya ini pas diarsir satu per influencing jauh m bagian 4 žisi 8 ini jadinya berapa ini Ini yang diarsir berapa? 8, Uss. Yang diarsir berapa? 8, Uss. 8, Uss. Yang diarsir berapa? 8, Uss. Jadi berapa? 8, Uss. 8, Uss. 8, Uss. 8, Uss. Pinter. Anak kelas 4 pinter-pinter semua ya ini ya? Sudah paham sampai di sini? 8, Uss. 8, Uss. 8, Uss. 9, Uss. Nah, ini ada contoh lagi nih, Nina. Ini Uss. Uss punya lipatan kertas atau kertas lipat ya. Jadi ada yang bentuknya lingkaran. Dibagi dua mata yang diarsir satu. Karena ada dua bagian maka satu per? 2, Uss. Satunya ini adalah pembilang. Ya, angka satu. Kalau yang di atas itu disebut pembilang. Diingat-ingat. Yang di atas, angka satu ini disebut pembilang. Yang di bawah penyebut. Yang di bawah, dua ini disebut penyebut. Paham? Paham. Tadi disebut apa? Membilang. 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 Yang di atas, angka satu. Yang di atas, angka satu. Nah, lanjut lagi nih Kita di hampir sama ya Satu Yang dihasilkan satu Terus bagian Jadi satu per empat Yang ini berarti berapa? Per empat Yang ini berapa? Berarti berapa Per empat Per empat Tadi ada yang jawab Perlapan Perlapan Yang ini Per empat Tidak Per empat Yang ini Per empat Pinter Pinter lah Orang disini udah ada jawabannya udah ada jawabannya di pintar ya tapi nggak bisa kan nggak ada jawabannya pasti anak-anak juga bisa nah ini macam-macam pecahan ya tapi oh anak-anak belum sampai disini mungkin anak-anak sudah ketemu nih ada pecahan desimal ada pecahan persen kayak gitu nih oke sebelum sampai disini kita lewati kita langsung ke garis bilang ini tadi ya benda konkret ya ada pecahan ada tongan kertas nah sekarang ke sini ada garis bilangan ini namanya apa ini ada yang tahu garis garis bilangan ini ada garis bilangan nah biasanya nanti anak-anak disuruh menulis itu berapa perberapa satu ke dua nanti tiga perempat di sebelah mana nanti lima ke enam di sebelah mana nah kalian harus tahu ya jadi kalau ini kan namanya satu ya kalau itu namanya satu sini ya satu jika diambil tengah jika diambil tengah-tengah nah disini longgar disini longgar longgarnya ada berapa ini dua dua ingat usada ulangi usada ulangi di perhatian ini agak sulit ya kalau nggak memperhatikan pasti nggak bisa nanti ini satu utuh satu utuh kemudian dibagi ada dua yang longgar nah maka di setiap bagian ini disini nilai dengan angka satu per satu dua dua nah duanya dari mana ada dua yang longgar tadi oke paham ini satu utuh juga satu utuh juga kemudian yang longgar ada berapa ini nak tiga berarti nanti yang paling depan sendiri adalah angka satu per tiga kemudian setelah satu per tiga di tengah-tengahnya adalah dua per tiga kemudian yang terakhir adalah tiga per tiga seperti yang ini disebut juga dengan satu kenapa? kenapa? karena tiga dibagi tiga berapa? tiga tiga dibagi tiga satu nah oke lanjut yang berikutnya ini ada keberapa bagian? gimana yuk yang berikutnya ada berapa? empat empat ya berarti sampai disini sudah tahu ya oke us itu satu kok bisa kenapa us? mana? bukan kenapa? ini dong kok bisa jadi angka satu ya ya tadi dari mana asalnya? dua dibagi dua sama dengan tiga dibagi tiga sama dengan satu empat dibagi empat sama dengan enam nah enam dibagi enam sama dengan satu ya jadi angka satu pokoknya kalau pembilang dan penyebut itu sama maka hasilnya adalah satu seratus per seratus berarti berapa? satu 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 oke oke lanjut ya ya masih usah tidak usah aja nah sekarang kita menuju ke pembandingan ya yang di LKS sama ya untuk hari sebelumnya sama seperti yang saya jelaskan tadi kita langsung menuju ke yang ketiga halaman kejahan kekerjaan ke halaman tujuh jadi ketika membandingkan pecahan saya mau tanya dulu nih sebelum kita menuju ke situ ya dalam perbandingan itu biasanya kalian ada kata-kata apa? misalnya siapa ya misalnya apel sama mangga nah apel dibandingkan mangga biasanya ada kata apa di situ kalau membandingkan apel dengan mangga? lebih besar atau lebih kecil atau kurang atau lebih ya terus jadi di dalam kata pembanding membandingkan itu tidak lepas dari kata kurang tidak lepas dari kata lebih dan juga sama dengan atau sama ya besarnya sama oke nah sekarang disini usahatah mau ke yang nomor dua dulu karena yang paling mudah mau ke yang nomor dua bila penyebut sama penyebut itu atas atau bawah nak? bawah bila penyebut sama nah ini ada angka berapa penyebutnya? lima 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 sama ya kemudian untuk pembilangnya sama apa beda? beda penilang pertama ini angka berapa? ketiga angka berapa? dua nah sekarang dari pembilangnya ya tiga ingat ingat diperhatikan kata ustadz ya jika penyebutnya sama maka ketika anak-anak mau membandingkan lihatlah pembilangnya disini ada angka tiga ada angka dua maka yang lebih besar dimakan kalian suka makan yang besar apa yang kecil? yang besar iya yang besar ya jadi nanti tanda pembanding itu bagaimana? tanda pembanding itu kayak gini ya tanda pembanding itu yang gini loh tanda aku sambil makan ya ustadz kenapa itu? sudah ngomong dimakan langsung sambil makan ya gak apa-apa oke yang penting sambil memperhatikan ya jadi angka tiga karena lebih besar maka mulutnya menghadap ke sini nah mulutnya menghadap ini ya seperti itu dilihat itu di buku maka salamat di sini juga ada oh tadinya dibaca kurang dari ini kan ustadz jadi tiga per lima lebih besar dari dua per lima tadinya kurang dari lebih besar no tiga itu lebih dari ustadz oh iya bisa lebih dari boleh boleh lebih dari boleh ya sip nah kemudian setelah kita lihat penyebutnya yang sama ustadz baru mau naik nih di nomor satu yaitu jika pembilangnya sama kalau pembilangnya sama gimana us? apal nanti lihatnya di penyebutnya yang lebih besar benar apa salah? benar apa salah? benar apa salah? salah jadi kalau kalau seperti ini ya pembilang itu bukan menjadi patoan ya yang menjadi patoan itu adalah penyebutnya kalau penyebutnya sudah sama enak tinggal lihat yang atas yang besar yang mana tinggal dimakan nah tapi kalau seperti ini ini harus menggunakan perkalian silang menggunakan apa? perkalian silang menggunakan perkalian silang untuk menulisnya ya nah jadi sebentar oke jadi nanti dikalikan silang pertama yaitu yang paling atas sendiri dulu untuk yang yang awal dua kali ditulis enggak us apa? ditulis enggak enggak usah enggak usah aja enggak usah diperhatikan dulu nanti enggak enggak faham ya us dua per empat ya dua per empat dua dikali empat yang pertama dua dikali empat yang pertama empat 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 terus tiga dikali dua enam 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 coba usah dah pakai itu ya what aja ya sebentar usah dah ganti oke nah jadi tadi ada angka dua per eh sebentar sebentar terus dulu dua mana ya teksnya keluar dua dua parinya usah dah pakai garis miring ya dua per empat ada dibandingkan dengan berapa tadi dua per tiga dua per tiga oh dua per tiga ya dua per tiga dibandingkan dengan dua per empat ya dua per tiga ini sudah kembali ke whiteboardnya ya sudah kembali ke papan tulis ya sudah oke dua per tiga dibandingkan dengan dua per empat nah perhatikan tadi caranya adalah yang pertama angka dua yang atas dikalikan kita kasih kurung ya dua kali berapa tadi empat satu kurung kemudian yang berikutnya yaitu angka dua kali tiga yang di dua kali tiga sudah tutup kurung nah hasilnya dua kali empat berapa dua kali dua kali tiga 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 bundanya nanti jadinya delapan per lebih iya jadinya delapan lebih besar jadi enam oke jadi kaji dua dikali empat terus dua dikali tiga dua kali empat delapan dua kali tiga enam maka karena delapan lebih besar mulutnya menghadap ke yang lebih besar nah jadi delapannya dimakan sampai disini faham mas mas azam baru sakit ya mas azam sambil tiduran iya ya udah coba nomor dua nih nomor dua ustadah mau tanya nanti isinya apa siapa yang bisa ya nanti sudah kasih nilai lebih nih coba ini yuk tiga perempat sama dua per tiga yang ini aja nih langsung nomor dua nih jadi nomor satu ya gak apa-apa nomor satu ditulis dulu kemudian nomor dua nomor dua coba dikerjakan satu soal saja ditulis benar ya ditulis urs dikirim urs nanti dikirim gak langsung yuk waktunya satu menit untuk menulis ini halaman berapa urs gak ada halamannya itu tulis urs ya aku urs siapa urs sudah selesai jawabannya berapa itu jawabannya apa ketemunya angka berapa dan berapa tiga kali tiga 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 sama empat kali tiga dua pinter sekali oke jadi tiga kali tiga kali dua ayo tiga kali berapa tiga kali tiga tiga kali tiga 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 pinterya berapa tiga kali dua dua kali empat atau empat dua kedua bersama ijo terus tiga kali tiga berapa tiga 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 dua kali empat tiga dirsi jadinya 9 lebih besar dari lapan Oke, bentar, good job Sampai di sini Sampai semuanya Mungkin hanya ini aja ya Penjelasan dari Ustadzah Nanti untuk yang lainnya Kita menyesal saja Nanti tidak kebanyakan Kalian bisa dilanjutkan Di halaman 8 Tentang mengurutkan kecahan Bagaimana caranya kita mengurutkan kecahan Halaman berapa, Us? Halaman 8 Tadi sudah ada tugas dari pelajaran yang lain belum? Belum 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 ada tugas ya Belum ada tugas ya Kalau belum ada tugas Ini sudah ya Usada hapus dulu ya nak ya Kalau belum ada tugas Kenapa lagi, Us? Kalau belum ada tugas Ini ada tugas Slim soal aja dari Ustadzah ya Dikerjakan nanti akan kekaraan Ini dikerjakan Dikumpulkan ke Ustadzah Silahkan nanti minta nomor Ustadzah di Ustadzah ya Terima kasih Terima kasih Ya, ini juga Yang soal Itu ditulis juga, Us? Ya, silahkan ditulis yuk Terima kasih Terima kasih Soalnya gak usah banyak-banyak Lima aja Ya, us Ya, us Ustadzah Tulis dulu Ustadzah Aku pakai pulpen ya, Us Oke Ini soalnya sama kayak tadi kan, Us? Ya, nanti dicari Tanda pembandingnya Ada halaman Halo Ini dikirim, Kak Us Iya, nanti dikirimkan Nomor Ustadzah ya Iya, nanti dijawab Lebih besar Pakai tanda ya Pakai tanda yang Pake caranya gak, Us? Ya, pakai caranya dong Matematika Itu harus pakai caranya ya Supaya nilainya juga Bertambah Terus nanti kalau ngirim Jawabannya dikasih nama Nama kelas 4 Kayak gitu Namanya nama lengkap ya Jangan nama panjang 5 aja, Us Namanya nama lengkap 5 aja, Us Iya, 5 aja Eh, japan dulu 20 Oke Soalnya ini aja Bentar, Us Belum selesai Belum, Us Belum, Us Belum, Us Ya, us Kita tunggu Udah, Us Udah, Us Udah, Us Udah, Us Dua perlima Dua dibagi lima Penyebut Pembilang Dua Penyebut Ini buat PR ya Tulis 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 Ya, sudah Kasih waktu Lima menit lagi ya Ditulis aja Medianya nanti Dikirim ke Ustaz Udah 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 Terima kasih. 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 tutup ya kita doa dulu selesai belajar ya semuanya silahkan tutup bukunya kita doa dulu bersama-sama berdoa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati